Pertama Allah berfirman Di surat Al-Imran Janganlah wahai orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Sebenar-benar takwa Ada kalimat Dengan sebenar-benar takwa Dan kita tahu arti takwa itu dari segala macam Defensi para ulama kesimpulannya adalah Itulah takwa Menjalankan perintahnya Meninggalkan larangannya Sehingga ketika Allah mengatakan Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa Para sahabat memahaminya Menjalankan perintah Allah Baik itu yang hukumnya wajib Maupun yang hukumnya sunnah Meninggalkan larangan Allah Baik itu yang haram maupun yang makruh Semuanya sama Ini adalah kalimat Yang difahami oleh para sahabat Sehingga mereka menyamakan antara amalan yang wajib Dengan amalan yang sunnah Jadi mereka sholat wajib Ya sholat rawatib juga diharuskan Kemudian wajib untuk tahajur Wajib untuk duha Wajib untuk berzikir Membaca Al-Quran sekian jut sehari dan seterusnya Sehingga pada akhirnya setelah beberapa lama Akhirnya mereka merasa lelah Merasa capek Ini yang dimaksud oleh Nabi di dalam Hadis Bukhari tadi Tidaklah seseorang Memberat-beratkan Atau menyusah-nyusahkan agama Kecuali dia akan kalah Maksud kalah disini capek Sehingga para sahabat yang memaknai Hakkot wukotih dengan menyamakan Yang wajib dengan yang sunnah Sehingga semuanya diambil sekaligus Setiap hari sedekah Setiap hari mengunjungi orang sakit Setiap hari mengurus jenazah Setiap hari semua perintah dilakukan Dan semua larangan ditinggalkan Akhirnya mereka lelah Mereka capek Mereka ngeluh Datang kepada Nabi Rasulullah Kami tidak mampu hakkot wukotih Kami tidak mampu untuk bertakwa Dengan sebenar-benar takwa Seperti yang diperintahkan Allah Ada diantara kami yang sakit Ada diantara kami yang sedang uzur Ada yang diantara kami sedang safar Dan seterusnya Mereka mengeluh karena gak bisa hakkot wukotih Lalu Allah SWT Menjawab teluhan mereka kepada Nabi Dengan menurunkan akhir Dari surat Di mana Allah berfirman Bertakwalah kalian kepada Allah Semampu kalian Jadi Surat Ali Imran Dengan surat Dalam ayat takwa ini Adalah dua ayat yang saling menjelaskan Di surat Ali Imran Allah menjelaskan Di surat Allah menjelaskan Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Kalau tidak mampu Bertakwalah kalian kepada Allah Semampu kalian Ini Adalah diantara Ayat-ayat Di dalam Al-Quran Yang Kalau kita baca terjemahannya Intinya adalah Agama itu mudah Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Terima kasih Bersama Salisapa TV Terima kasih Terima kasih